Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa bertetap muka kembali di video kali ini Nah kali ini guys spesial nih guys ya kita akan reaksi sebuah video Yaitu iklan raya yang ada di Malaysia versus iklan raya ataupun iklan lebaran di Indonesia Di Indonesia Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Setiap tahun beraya dekat kampung ni Asyik buat benda yang sama je Bosan lah Okay Okay Nak buat apa ni Papa sibuk duduk repel motor je Bukan yang nak spend time dengan Aida Aida Ya Papa Papa panggil Aida ada apa Tolong panggil adik Tolong panggil anji Adik Adik Oh Papa ni Sikit-sikit lah adik Tunggu macam Anak kesayangan Oh Adik 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 Oh orang kebelah Oh Pak Man Oh Pak Godi lah ni Kirilah Pak Man Ya kan Pak Godi kan Mama pula nak jadi hotel sweet pelaju menjahit Nak siapkan semua ASFP Tapi Salah lagi Papa Terima kasih Antok dulu pernah menang ketalingan rambut lagi tau Dari 1985 sampai 1992 tau Antok pula sembang kejang je Sampai Piramli pun Menkiru rambut Antok kan Ya udah Nenek Nenek Wah Cantik je gitu Ouch Cik tak tahu dia jelek Takut Pusatlah raya ni Kan best kalau ada keluarga yang cool Yang ni cool Dah sampai dah abang waksin Gila eh ni guys 感род WakTOR No Data nak family cool Alalalalal' Pak Man, jaga temi-t君 Kedetak Pak Man Bahaya ni orang lagi bagus tau Tapi cantik tau Bendol say, Pak Man Sebab kisah Adik pun kisah Papa Apa Papa buat ni Kenapa Papa pula cek baju Pak Man, tunggu sekejap Adik Kakak kau senjuk Tolong dia sikit Baiklah. Tepiat ke? Tiba saja baik dengan kakak. Kakak kan anak kesayangan. Bapa? Seriuslah. Seriuslah. Teranglah. Papa Rosio. Ini ada suara. Atok kak senyap? Bagaimana saya datang bentuk aneh? Ini tak aku. Juni! Apakah hal kita semua jadi kucing? Papa? Mama? Oh semua ada jadi kucing ini. Nenek! Congil juga jadi kucing ini. Ambil gambar, jom. Boleh. Macam ini. Nak Mama cantikkan Aida? Aku suka. Tak ada sekarang ya? Ada lagi dia? Ia lebih dah! Ia lebih dah! Nak Mama! Ok. Ia lebih selamat. Eh. Salah iklan ah? Dasi kayangan. Kaya? Hahaha. Unik! Unik pergi mana? Tidak, dekat sini Aijah tak payah buat apa-apa. Eh, patutnya Mama jahit dan menjahit. Siapa ini? Aijah kan terbaik kalau macam ini. Adik, Tuan Adik. Kata... Guja! Tapi ini bukan Adik. Atuk pernah menang pertandingkan rambut. Kenapa bukan Atuk yang cerita? Nenek. Wah, Pak Man pun? Saya Mama, saya Mama. Eh, apa ini? Bagus kan macam ini Aida? Oke, kalau jadi orang kaya itu pasti semuanya ada asisten kayak gitu ya guys ya. Jadi, ya bakalan kayak gitu kehidupannya. Marilah. Kita kan... Keluarga. Adik nak keluarga, Ori. Adik, jangan jadi tak buat lagi. Tak komplit lagi. Yaudi! Tidak! Oh! Tidak! Jatuh! Okey. Balik dia. Alhamdulillah, dapat juga balik di sini. Keluarga ini juga yang terbaik. Yang cool pun tak secun mana. Yang sempurna, tak seberapa. Yang kayangan, takkan kekal lama. Mungkin, kita tak mampu nak ubah segalanya. Yang penting, kita ikhlas menerima. Itulah keluarga. Nenek, Nenek nak ceritakan Nenek nak menari. Betulkah? Aku. Menari, nak join? Ada Watson, semua berseri-seri. Hintah suasana, indah di ideal fitri. Usah mencari serata dimensi. Raya terhintam bersama keluarga di sisi. Ada Watson, semua berseri-seri. Hintah suasana, indah di ideal fitri. Dimensi raya yang paling ini. Raya terhintam bersama keluarga di sisi. Watson, ucapkan salam ideal fitri. Jadi pesannya di sini nyampe banget ya guys ya. Pesan yang disampaikan oleh Watson Malaysia ini kepada kita. Kita harus mensyukuri apa yang sudah ada. Dan ikhlas hati kita. Jangan sampai kita itu pengen seperti orang yang kaya, ataupun sempurna, ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Jadi apa yang kita miliki sekarang, kita patut kita syukuri ya guys ya. Jadi jangan sampai kita itu mengeluh ya kan. Ya namanya juga manusia, nggak apa-apa mengeluh sedikit ya kan. Tapi setidaknya kita perbanyaklah bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga kita lupa caranya mengeluh itu bagaimana ya kan. Oke lanjut guys, ke iklan Ramadan. Yaitu di Realme Indonesia guys ya. Jom kita simak videonya. Let's go. Wow. Kebaikan Ramadhan jujur dan iklan. Alhamdulillah. Maaf pak, masih buka nggak ya? Ini sebenarnya saya sudah mau tutup ya mas. Oh. Tetapi nggak apa-apa. Silahkan duduk. Oh, makasih pak. Bentar ya. Mau pesen apa? Mie atau nasi goreng? Saya nasi goreng aja. Oh iya, siap, siap, siap. Oh, enak banget tuh guys. Nasi goreng tek-tek gini. Enak banget pasti. Yang lainnya udah pada tutup pak. Biasa mas. Hari-hari pertama kuasa. Jadi orang-orang sudah mau berangkat trawe sama keluarga. Saya foto dulu ya pak. Oh, monggo mas. Kelihatannya enak nih nasi gorengnya. Cik. Maaf ya pak. Bapak jadi nggak bisa trawe sama keluarga. Nggak apa-apa mas. Saya kan bisa traw sendiri di rumah. Lagian, keluarga saya kan tinggal di kampung mas. Lebaran pulang dong pak? Waduh. Saya tuh sudah lama nggak pulang waktu lebaran. Ongkosnya mahal. Uangnya saja yang pulang. Emang nggak kangen pak? Eh, bentar mas. Ini mas. Ini foto istri dan anak saya. Oh. Kalau lihat senyumnya yang seperti itu mas. Rasanya itu saya pengen cepat-cepat pulang. Ya, semoga nanti ada rezekinya ya pak. Amin. Jadi bapak bisa pulang pas lebaran. Amin. Amin. Insya Allah. Wah. Ini enak nih nasi gorengnya. Wah, kan dimasaknya dengan rasa kangen. Oh. Pak, saya boleh foto bapak? Boleh? Majuannya pak sedikit. Ya. Mari pak. An-an-an. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tidak. Ya. Oh. Riko! Hei! Riko! Konten lu viral nih! Ajak-ajak lu sana dong. Ya nanti. Tidak ke sana. Wow. Ini goreng rindu. Ini yang gila loh. Ini ya kita coba. Jadi yang masak ibu apa ade? Ayo coba dulu. Ayo. Menyatukan. Apa tadi di Indonesia? Kita coba ini guys ya. Menyatukan kerempuan. Dalam serbaikan rupa. Intro By Realme Indonesia ya guys ya. Selat sih guys ya. Iklannya antara Indonesia dan Malaysia. Pesannya sampai banget ya guys ya. Jadi, kalau kita lihat tadi itu pesan yang disampaikan adalah berbuatlah kebaikan semampu kita jadi dengan begitu ya kan nah kemampuan kita tuh apa berbuat baiklah ya kan menolong orang kah dan menolong yang lainnya juga seperti itu ya guys ya kalau pesannya itu logis ya diantara dua negara ini pesannya sama-sama yaitu tentang kebaikan di bulan suci Ramadan seperti itu yang satu yaitu dengan keikhlasan ya kan yang satu lagi dengan dan apa namanya itu kemampuannya dalam membuat postingan di sosial media sehingga viral ya wah mantap gila so itu dulu guys videonya semoga bermanfaat semoga kita juga dapat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan sehingga bermanfaat kepada yang lainnya juga ya guys ya oke terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh